let's fry the banana crisps ayo kita goreng keripik pisang jadi pisangnya aku iris-iris dulu pakai irisan ini terus nanti aku rendam pakai air garam selama 15-30 menit kita tiriskan baru digoreng i slice the bananas finely like that and soak in the salt water for about 15-30 minutes and then drip it and fry it as simple as that ini keripik pisangnya ini nanti crunchy banget rasa asin gimana gitu enak yummy crunchy kriuk kriuk nah ini untuk hasil yang pertama itu kelamaan jadi sedikit hangus sedikit kecoklatan tapi tetap enak nah ini yang kedua cantik so the first one was a little bit deep rim too long in the oil but this one is perfect so the first one was a little bit deep rim terima kasih